selamat menikmati sebagai sepasang suami istri tentu saja kehadiran buah hati merupakan hal yang paling dinantikan namun terkadang kehadiran yang telah kita nantikan tak kunjung dikabulkan Allah SWT seperti kisah Nabi Zakaria AS yang menghabiskan waktu cukup lama dalam menanti datangnya momongan bahkan Nabi Zakaria AS disebut menanti hingga usia ke-20 tahun di pernikahannya saat itu dijelaskan bahwa Nabi Zakaria AS telah berusia kurang lebih 80 tahun selama rentang waktu yang cukup panjang itu Nabi Zakaria terus memanjatkan doa kepada Allah SWT untuk segera diberikan karuniai seorang buah hati berikut tiga doa tersebut yang pertama doa meminta keturunan Bismillahirrahmanirrahim Rabbana hablana min azwajina wadzurriyatina kurrata'ayun waj'alna lilmuttaqina imama artinya Ya Tuhan kami anugerahkanlah kepada kami istri-istri kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa Doa ini terkandung di dalam Al-Quran surat Al-Furqan ayat ke-74 Kemudian ada doa Nabi Zakaria AS Bismillahirrahmanirrahim Artinya Ya Tuhanku berilah aku dari sisi engkau seorang anak yang baik sesungguhnya engkau maha pendengar doa Doa ini terkandung juga di dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat ke-38 Kemudian ada doa Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam Bismillahirrahmanirrahim Rabbi habli minas salihin Yang artinya Ya Tuhanku anugerahkanlah kepadaku seorang anak yang termasuk orang-orang yang soleh Doa ini pun terkandung di dalam Al-Quran surat Al-Sofat ayat ke-100 Demikian sahabat abiru informasinya walaupun sederhana semoga memberikan manfaat untuk kita semua Amin Ya Allah Ya Rabbal Alamin Wassalamualaikum warahmatullahi Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!